Cari adalah Abdul Somad Mereka mau nengok bajunya warna apa Mereka penasaran Oh lomba-lomba lah komunitas-komunitas ini mendatangi malaikat Ridwan bertanya Malaikat Ridwan, ya Ustaz Somad ada lewat sini tadi? Ada kata malaikat Mana dia? Dia udah lama nunggu kalian di VVIP Kalian lama kali transit di neraka jahat 6 Saya ngomong begitu tidak melihat perempuan sebagai objek Perempuan adalah adik saya Walaupun tak ada adik saya perempuan Perempuan adalah anak keponakan saya Walaupun anak saya laki-laki Perempuan adalah sepupu saya Perempuan adalah kakak saya Walaupun saya adik-beradik dua-duanya laki-laki Jadi niat saya baik menghargai perempuan Tengoklah di botol-botol itu tertulis Apa yang tertulis di atas Bahasa Melayunya Do not accept if cell is broken Memang kalau habis makan asam podeh Kok lancar bahasa Inggris apa? Do not accept if cell is broken Jangan terima botol kalau segelnya rusak Botol aja 5 ribu harganya tak diterima orang kalau rusak Apalagi kau wahai manusia Video ni boleh dipotong Di upload di Instagram Instagram Abdul Somad Official yang followernya 7 juta itu Sombong kali ustaz ni kalau bercakap la ilaha illallah Bukan sombong Maksudnya yang belum follow-follow lah Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Jadi setelah menemukan titik balik Langkah kedua Berjamaah Berkomunitas Kau komunitas apa sekarang? Aku komunitas hijabers Mantap Kau komunitas apa sekarang? Aku komunitas jilbabers Kau kan laki-laki Apa-apa kau ikut jilbabers? Maksudnya aku laki-laki penjual jilbab Karena pasarannya bagus sekarang Mantap Kau komunitas apa sekarang? Aku komunitas Pecinta iguana Bagus kau? Tengok sendirilah Pak Ustadz Rambut saya kan agak pirang Terus apa hubungannya? Saya komunitas Kucing Anggora Ini yang peci-peci merah Ini komunitas apa? Jawara Goloknya dimana? Di rumah Untuk hewan kurban Karena kalau dibawa malam-malam Kena razia senjata tajam Tapi Ibu yang dimuliakan Allah SWT Bagi yang sudah berkomunitas Alhamdulillah Bagi yang belum ada komunitas Tentukan langkahmu Kau mau ikut komunitas yang mana? Ustadz Sohman komunitas mana? Saya asal ada anak muda komunitas Datang anak muda membawa gula merah Yang satu lagi datang Bawa keripik singkong Yang satu lagi datang pula Membawa kopi Robusta Apa ini? Senyum dia Tahu saya itu Senyum minta endorse nih Buatkan video Pak Ustadz Udah Uploadkan di Instagram Pak Ustadz Udah Komunitas saya Semua orang baik Semua yang sudah bertawabat Semua yang sudah berhijrah Itu adalah komunitas Abdul Sohman Allahuakbar Jadi kalau saya masuk ke KNPI Oh Ustadz ini jubahnya Bajunya berarti biru Tiba-tiba muncul pula Dia di Pemuda Pancasila Loh Apanya sebetulnya aliran Ustadz ini? Berarti kau tak paham Cara berpikir saya Apa saja komunitas yang baik Maka saya ingin berada Di tengah-tengah mereka Karena kalau kita bergabung Sama orang-orang baik ini Kita kan tak tahu Entah kelompok mana yang masuk surga nanti Jadi kalau KNPI masuk surga Masuk saya Pemuda Pancasila masuk surga Masuk saya Baikersubuhan masuk surga Masuk saya Semua mereka masuk Tentu mereka cari saya Bekumpullah orang Pemuda Pancasila KNPI Baikersubuhan R.E. King Moge Imbi Masuk semua Yang pertama mereka cari adalah Abdul Somad Mereka mau nengok Bajunya warna apa Mereka penasaran Oh lomba-lomba lah Komunitas-komunitas ini Mendatangi Malaikat Ridwan Betanya Malaikat Ridwan Ya Ustadz Somad ada lewat sini tadi Ada kata malaikat Mana dia Dia udah lama Nunggu kalian di VVIP Kalian lama kali Transit di neraka jahat 6 Pede kali lah Ustadz ini masuk surga Orang sekarang mabuk Sakau dengan pedenya Meletakkan botol minuman Di depan Untuk buat podcast Bezina dengan pedenya Cerita haram Bagaimana pengalaman Pertama kali berzina Udah pernah zina Sama bule Udah pernah zina Sama kambing Dengan pedenya Dia buat dosa Kenapa orang yang Bertobat Tidak pede Untuk mengatakan Bahwa dia Dicamin masuk surga Nabi mengatakan Man kala La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Daqalal Jannah Siapa yang mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Daqalal Jannah Pasti masuk surga Ini pula ketika ditanya Kau yakin masuk surga Entahlah Pak Ustadz Belum tahu lagi Apa ini Nabi menjamin Kau masuk surga Ketika saya posting Gambar saya Dengan kawan saya Saya buat captionnya Di bawah Berteman di dunia Bertetangga Di surga Wah Komenlah haters Di bawah Yakinkan ini masuk surga Yakinkan ini masuk surga Alhamdulillah Sejak beberapa Pekan ini Tontonlah saya Dengan Bang Daniel Mananta Di channel dia Saya tonton itu Tak ada Saya tengok Serangan dari Bazar dan haters Rupanya sejak Sambu tertangkap Ini mati mereka Tontonlah Tontonlah Saya tonton Saya tengok Tak ada komen Komen Waktu saya duduk Dengan roma irama Saya tengok Tak ada komen Dan di FB Di Instagram Ada beberapa komen Yang membuat jantung Saya agak Berdegup Kencang Saya baca Dibuatnya Pula situ Ustaz Jadikan aku yang kedua Kata dia Apa tak berdebar Jantung Yang membuat Jantung berdetak Itu dua Pertama Jatuh cinta Yang kedua Jatuh tempo Jadi kalau jantung Itu normal Kan terasa Tapi kalau Udah jatuh cinta Jatuh tempo Macam bunyi Mogi Sedara Yang dimuliakan Allah SWT Jam 9 Saya tadi Ngomong Udah jam 9.40 Ternyata ngomong Di depan orang Baik-baik Itu tak terasa Kata begitu Cepat berlalu Tapi tak semua Orang begitu Ada juga yang dalam hatinya Lama kali Ustaz ini bercakap Kalian kan tinggal Duduk Mendengar aja Aku yang berdiri Bercakap Dari tadi Ya salah Ustaz sendiri Disediakannya Kursi duduk Kenapa Ustaz tak berdiri Kalau aku duduk Nanti diberang orang Ustaz itu udah tua Ustaz itu udah tua Berdiri gini kan Gagah kita nampak Gagah nampak Peci merah Baju Mikrofon Kula dua Nampak Nampak orang itu gambar Besar-besar Di samping kita Anak muda Semua Ada yang gigi nampak Ada yang tak nampak Yang penting Tersenyum Masalah nampak Tak nampak Tak usah Dipermasalahkan Kenapa Mesti kita lihat Perbedaan Kenapa Tak kita lihat Persamaan Ini kadang Menengok orang Itu bukan kawan kita Kenapa Bajunya merah Kenapa rupanya Sama macam karpet Itu teman kita Kenapa Bajunya biru Kenapa mesti biru Karena langit Membiru Apalah arti Sebuah warna Semua warna Datang dari Allah Justru kalau kalian Dari bawah sana Melihat ke atas Hanya beberapa warna Tapi kalau saya Melihat ke bawah Saya sedang melihat Pelangi Sedang turun ke bumi Rupanya Kalau kita duduk Didekat anak-anak muda Ini Puitis kita jadi Itulah maka Saya senang Kalau diundang ke NPI Senang Tadi katanya tak senang Kadang-kadang senang Kalau sama anak muda Itu kenapa Muncul Pikiran-pikiran Sehat kita Tapi kalau ada Diundang sama Ustaz Ada nanti undangan Kemana Persatuan pensiun Apapun terpaksalah Ceritanya Jadi Bapak Ibu Nanti begitu Malekal maut datang Ini kan semangat kita Pak Kadispora Masih aktif Ada yang pegawai Ada yang bisnismen Semangat kita Kenapa Kenapa Ustaz tak semangat Kadang di masjid itu Semana lah Mau semangat Di depan kita KPU Eh KPU itu Pak Ustaz Kepanopul Huban Mohon maaf Pak KPU Jangan terus Orang-orang yang sudah lama Meninggalkan dunia hitam Saya ini Pak Ustaz Sudah lama saya tinggalkan dunia hitam Pala dibuka Memutih semua Saya cuma mau ngasih tahu Saya belum beruban Guys Tapi yang tua-tua Jangan pulang tersinggung Mendengar ceramah saya ini Ini kan video saya ini Walaupun saya ceramahnya Di konteks Ke NPI Dengan anak muda Tapi ketika di upload Nanti di channel Ustaz Somat Oficial Kan ditonton orang tua Kan Aku sampaikan kepada Bapak Ibu Orang-orang tuaku sekalian Waktu menonton Ceramahku ini Tolong kalian Pahami konteksnya Bahwa aku bicara Di depan anak muda Kalian jangan tersinggung Karena beberapa orang tua Yang tersinggung Mendengar ceramahku ini Langsung mati Kalian adalah Orang-orang tua Yang sudah melewati Masa muda Dan kalian selamat Sekarang aku sedang berada Dengan anak-anak muda Dipukul ombak Di himpas gelombang Pulau tujuannya masih jauh Karangnya tajam Sampannya terombang ambing Kita sama-sama Membimbing mereka Sehingga sampai Menuju pulau harapan Insya Allah Amin Ya Rabbal